Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua diberi kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam menjalani aktivitas. Baik, sebelum kita melakukan aktivitas kegiatan atau kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita melakukan aktivitas atau rutinitas kita terdahulu. Yaitu membacakan tawasul, baca doa belajar, dan membaca salawat nariyah. Baik, kita mulai. Ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa durriyatihi wa ahlil baytihi wa ashabihi l'kiram ajmain. Thumma ila hadrati Sheikh Abdul Qadiral Jailani. Thumma ila hadrati Sheikh Hashim Ash'ari. Thumma ila mu'asasatu ta'limiyatu kabun sari wa asati dhina wa talamidhina wa walidhina. Al-Fatiha. Al-Nabalallah, binna syaufan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Fatihah 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 Jadi, dalam membaca keseluruhan tadi, kita harus memahami isi teks. Dan yang paling penting adalah, yaitu informasi dalam teks deskripsi biasanya ada dalam ide pokok setiap paragrafnya. Nah, diulangi ya. Biasanya informasi penting itu ada dalam ide pokok setiap paragrafnya. Baik, kemudian struktur dan kebahasaan. Nah, struktur teks deskripsi yaitu ada dua bagian. Yang pertama bagian identifikasi, yang kedua bagian deskripsi. Jadi, identifikasi merupakan bagian yang menjelaskan identifikasi itu bagian yang menjelaskan atau identitas obyek yang dideskripsikan. Gambaran umumnya, begitu mungkin ya. Kemudian, deskripsi itu sendiri merupakan bagian yang menjelaskan pengelompokan obyek yang dideskripsikan. Atau isi dari teks deskripsi tersebut. Kebahasaan. Kalimat berisi penjelasan terperinci. Nah, itu yang pertama. Yang pertama, kalimat berisi penjelasan terperinci untuk melihat atau mengesankan obyek supaya lebih konkret. Kemudian, konkret itu nyata. Begitu ya, mohon maaf. Kemudian, penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Kemudian, menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks deskripsi. Kemudian, menggunakan kata berimbuhan. Kemudian, menggunakan kata bersinonim. Dalam teks deskripsi. Penggunaan kata depan. Tentu menggunakan huruf kapital. Dalam teks deskripsi tersebut. Dalam awal penulisan. Teks deskripsi. Kemudian, penyampaian isi. Dalam penyampaian isi ini, yang perlu diingat yaitu harus mencatat informasi yang disampaikan. Catatan terpenting dalam menulis tes deskripsi, yaitu mencatat informasi yang ingin disampaikan. Apa sih yang ingin disampaikan? Informasi apa yang ingin disampaikan? Nah, itu yang kita catat pertama kali untuk nanti kita kembangkan dalam bahasa deskripsi atau dalam bahasa teks deskripsi agar pembaca dapat memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian, mengingat pencatat orang yang menyampaikan informasi tersebut. Mengingat pencatat informasi sasaran yang dituju. Kita menuju sasaran kita, pembaca kita siapa? Anak kecil kah? Anak SD kah? Anak SMP kah? Mungkin halayak umum kah? Jadi, kita harus menyesuaikan sasaran yang dituju. Yaitu yang terakhir, membuat catatan sebagai bahan penceritaan. Kemudian, lima penyusunan. Insya Allah ini yang terakhir ya. Penyusunan. Yang pertama itu menentukan topik. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Kemudian, mengumpulkan informasi atau bahan. Kemudian, membuat kerangka tulisan. Kemudian, mengembangkan kerangka tulisan. Kemudian, menentukan judul. Nah, ini yang paling penting yaitu penyuntingan. Nah, dalam penyuntingan ini, atau apa istilahnya? Pengeditan gitu ya. Diedit. Kegiatan penyuntingan ini dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah, atau mengurangi isi teks. Kegiatan menyunting juga dilakukan dengan memperbaiki kesalahan kebahasaan atau unsur-unsur dalam teks yang kurang tepat. Gitu. Nah, kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan bertukar tulisan dengan teman kalian. Terima kasih. Sebelum ditutup, kita ucapkan Alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Terima kasih atas atensi anak-anak, atas perhatian anak-anak. Semoga sedikit ilmu yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada kurang dari Bapak, mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian, untuk tugas, maaf sebelum tugas, untuk pertanyaan-pertanyaan Bapak tampung di WhatsApp pribadi Bapak. Di WhatsApp pribadi Bapak. Kemudian, diharapkan anak-anak ada interaksi untuk bertanya. Saya rasa banyak informasi-informasi yang belum Bapak sampaikan atau mungkin terlewat bisa ditanyakan. Nah, PPT tersebut, PPT ini nanti insya Allah Bapak berikan untuk sebagai bahan referensi dari anak-anak sekalian. Baik. Untuk tugas, akan Bapak berikan melalui grup WhatsApp kelas 7. Mohon untuk dikerjakan dan Bapak beri tenggang waktu. Gitu. Semoga kita semua diberi kesehatan kepada anak-anak. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.